Hai, kembali lagi dalam Monday Morning Motivation Dan kali ini kita ketemu di session yang kedua Di pertemuan pertama, Padar Mali sudah share ke kita mengenai dua jenis mindset Yang waktu itu Padar Mali katakan Fixed Mindset and Growth Mindset Dan di session kedua ini, kita akan discuss masih berhubungan dengan mindset Tapi ini sedikit berbeda nih Pak ya Mengenai persepsi Kurang lebih seperti itu, Padar Mali Boleh, silakan Pak Waktu sesi pertama kita ngomong mengenai Fixed dengan Growth Mindset Itu membedakan antara dua jenis mindset yang berbeda Nah, kita masuk ke fase yang lebih dalam lagi Bahwa di dalam mindset ada sebuah unsur kekuatan yang namanya persepsi Nah, manusia juga dibedakan dalam dua persepsi, dua kutub yang berbeda Dan persepsi inilah yang membuat orang bisa sukses, orang bisa gagal Orang bisa mengambil tindakan, orang pasif diam Nah, seperti begitu Pak David Nah, teman-teman, saya punya pertanyaan buat Padar Mali nih Karena Padar Mali tadi mention maksudnya persepsi, gitu kan Padar, kalau saya tampilkan sebuah gambar seperti ini Pak David Nah, boleh Padar Mali kasih komen nih Pak? Ya, teman-teman juga bisa lihat gambar seperti ini Dari sebuah gambar yang sama, nanti akan timbul dua kubu yang berbeda Kubu pertama adalah orang ketika melihat gelas seperti ini Dia akan bilang ini adalah gelas yang setengah kosong Pak David Ya, kalau kita lihat secara kasat mata juga ini adalah gelas setengah kosong Nggak salah Pak David Nggak salah Ya, namun ada kubu yang lain ketika melihat gelas ini Dia akan mengatakan ini gelas setengah terisi Dan juga nggak salah, gitu Dua-duanya nggak salah Dua-duanya nggak salah Namun dua orang tipe ini adalah tipe yang berbeda Kenapa Pak David? Ketika seseorang berkata ini gelas setengah kosong Yang dia fokus adalah kekosongannya itu Ya Oke Sedangkan orang kedua tadi, dia bilang setengah isi Setengahnya sama loh Jadi setengah ini kita bisa eliminir Bahwa setengah ini memang benar, faktanya setengah Tapi yang satu setengahnya terisi Yang satu setengahnya kosong Nah, kalau orang yang punya persepsi melihat kekosongan Kira-kira orang lebih positif mana? Melihat sesuatu yang kosong atau sesuatu yang terisi? Isi dong Isi Nah, kalau orang hanya melihat setengah kosong Dia itu berpikir lebih negatif Aduh, hanya setengah kosong, gitu Nah, ini yang kita sebutkan persepsi yang mengakibatkan Seseorang itu yang namanya pesimis Ah, menarik banget Dan satu lagi, orang yang melihat ini setengah terisi Udah setengah, otaknya kan terisi nih Kan baru setengah Jadi akan diisi lebih full Jadi setengah terisi akan jadi full Jadi ini yang kita katakan orang optimis Nah, karena pada mali sudah singgung nih Optimis, pesimis Langsung kita masuk, Pak Apa bedanya optimis versus pesimis? Optimis selalu fokus terhadap apa yang ada Yes Pesimis selalu fokus terhadap apa yang tidak ada Oke Nah, langsung kita lihat orang-orang optimis adalah tipikal orang yang bersyukur Ya, makanya kita banyak ketemu orang Walaupun kondisinya nggak baik Dia masih bisa bersyukur, Pak Karena dia masih melihat ada hal yang lebih baik yang bisa dia kerjakan Tapi kalau orang pesimis karena dia tidak bersyukur Apa yang dia lakukan? Dia komplain Dia mulai menyalahkan orang lain Blaming Blaming, ini berbahaya sekali Dan ketika dia memindahkan tanggung jawab untuk perubahan itu ke tangan orang lain Atau ke kondisi market yang lain Dia kerjanya apa? Nunggu Dia kerjanya pasif Kerjanya apa? Ngomel Dan apakah hidupnya bisa berubah? Nggak akan Makanya Pak David, saya kemarin cerita ada teman gitu ya Dia nggak sejalan mobil Saya ikut dengan dia gitu ya Kemudian mobilnya disalip, Pak Oke Mobilnya disalip dengan mobil yang lebih kenceng Kemudian yang mobil itu kemudian kabur gitu ya Nah, setelah mobil itu kabur dan dia kaget Dia mulai marah, Pak Keselnya Dia mulai sumpah serapak keluar dari mulutnya Dan saya ada di dalam mobil itu Kemudian setelah dia, dia sumpah serapak begitu lama Akhirnya saya menghentikan dia Saya bilang, tunggu sebentar Kamu sumpahin saya atau orang yang nyalip kamu? Oh, aku sumpahin orang yang nyalip kamu Tapi saya komplain, kenapa, Pak? Karena orang yang nyalip dia sudah nggak denger komplainnya dia nih, Pak Yang denger sumpah serapaknya siapa, Pak? Saya Saya nggak ada hubungannya Jadi saya bilang Yang mendengar sumpah serapak kamu itu kamu dan saya Kamu merusakkan kita, Pak Tua Padahal orang yang mesti dapat sumpah serapak itu udah kabur Nah, orang seperti begini nih, Pak Jadi orang-orang ini ngeblame Dan blame itu bisa seperti kayak begitu Nah, jadi optimis dan pesimis juga ini menjadi sebuah trigger Trigger Dan banyak orang suka tanya saya Pak, kalau begitu Apakah semua orang yang optimis adalah orang yang sukses? Nah, itu pertanyaan saya, Pak Dan apakah semua orang pesimis adalah orang yang nggak sukses? Nah, itu gimana itu? Menarik Saya cuma nggak tahu jawabannya Saya mau kasih tahu, Pak David Saya punya pengalaman Bertemu seorang, mungkin seorang pardubaya Dia jualan kerosiran di Bangga 2 Pak, bisnisnya sukses minta amut, Pak Walaupun kiosnya kecil, Pak Rumahnya di Pantai Mutiara gede, minta amut, Pak Tapi Bapak jangan pikir orang sekaya dia Itu selalu positif dan semangat, happy, optimis, Pak Dia tuh kerjanya ngeluh-ngeluh, Pak Karyawan dimarahin, ya Tapi dia omsetnya gede, Pak Nah, kadang-kadang ada yang nanya sama saya Nah, ini kan orang pesimis Yang suka marah-marah, ngeblame orang Kok bisa sukses? Nah, jadi saya bilang hati-hati nih ya, teman-teman Tapi cerita yang lainnya adalah, Pak Ada marketing yang setiap kali ikut training kita Apa kabar? Luar biasa! Semangat! Doppel semangat! Eh, keluarnya ya kayak begitu-begitu juga, Pak Jadi, optimis-pesimis ini hati-hati nih, Pak Karena ada satu unsur yang kita belum bahas Di tengah-tengah antara optimis dan pesimis, Pak Ada yang namanya realis, Pak Nah, gitu dia Yang tadi teman-teman yang semangat itu Tiap harinya gitu Itu adalah orang optimis, tapi tidak realis Kenapa tidak realis, guys? Walaupun dia semangat Tapi tindakannya nggak mengikuti semangatnya dia Keluar, udah seperti balon yang ditiup Kemudian ujungnya nggak diikat Tapi ada orang pesimis Dia melihat keadaan tough, susah Dia komplik, nggak apa-apa komplik Tapi dia mengambil tindakan Karena dia realis, kan? Dia realis Jadi lebih baik menjadi seorang pesimis realis Dibandingkan optimis yang tidak realis Jadi, kita jangan nyalain orang pesimis juga Namun, sangat baik Kalau orang-orang pesimis itu Setelah berubah menjadi realis Dia kemudian menjadi optimis Ya kan? Dan itu akan menjadi level yang lebih baik lagi Bayangin, Pak Kalau pemilik toko yang di Mangga 2 tadi Dia mengganti sifatnya lebih optimis Dia udah kaya, Pak Dia udah sukses Bahkan mikir Karyawan saya nih, ikut saya udah 10 tahun nih Kok kayak begini doang hidupnya nih? Kenapa? Dia hidupnya tidak saya lebih baikkan Sehingga karyawannya thank you sama dia Hatinya menjadi happy Rasa syukur karyawannya tinggi Dia menjadi happy Dia merasa berguna jadi manusia Jangan-jangan itu menjadi seorang Yang punya level yang lebih tinggi loh, Pak Dibandingkan sekarang Punya harta Tapi nggak pernah bisa nikmatin Nggak pernah bersyukur Yes, yes Jadi pada malu Jadi pesimis yang realis Itu Itu aja bisa hebat tuh ya Pesimis Pesimis yang realis Dan lebih bagusnya Kalau dia bisa jadi optimis Apalagi kalau dia optimis Dan satu lagi Optimis Jangan terlalu optimis Kalau tidak realis Optimis itu pasti nyimpanin dengan realis Kalau market kemari 2 tahun lalu Ada covid Ada pandemi Walaupun seoptimis Anda Apapun Anda juga harus jadi realistis Market berubah Anda mesti tenang dikit Apa yang mesti Anda ubah? Ya kan? Optimis tidak menyelesaikan masalah Yang menyelesaikan masalah Anda adalah Tindakan Anda Wow Keren banget nih Jadi kita ngomongin perception ya Pada malu Dan tadi optimis Pesimis Tadi pada malu juga katakan Kalau optimis ini Cara pandang apa Persepsinya beda Nah kita lihat pak Di sini pada malu Katakan Ini menarik sekali Tadi saya sudah katakan Bahwa optimis itu fokus Apa yang ada Kalau pesimis Fokus apa yang tidak ada Nah kalau di sini kan dikatakan Bahwa seorang optimis Melihat Kesempatan di dalam Kesulitan Berarti kesulitan itu memang ada pak Dia realis Dia realis Kesulitan itu ada Tapi Di balik kesulitan itu Seringkali selalu ada Kesempatan Nah jadi Dia mempunyai opsi Tidak berarti Hanya komplain bahwa Hidup ini sulit gitu Tapi dia mencari terobosan Ambil contoh pak Dua minggu yang lalu Saya ketemu dengan Pemilik Salah satu Toko kacamata Terbesar di Indonesia Punya 117 Toko di seluruh Indonesia Kemudian saya melihat Kondisi covid seperti begini Saya tanya Market kacamata Seperti apa sih saat ini Jawaban yang membuat saya kaget Adalah dia bilang Market kacamata Saat ini luar biasa bagus Saya bilang kenapa Bukankah sekarang Orang penjualan online Banyak yang memangkas Orang-orang yang datang ke toko Di mall Dia bilang Ya memang itu Iya kita pahami Tapi jangan salah Sekarang semua orang pegang gadget Orang tua anak kecil pegang gadget Matanya pada rusak Semua Iya kan ya Jadi mau gak mau Kacamata tetap ada Nah yang di online Itu mereka Harus hati-hati Karena mereka kan mesti Ukur kacamatanya Berapa tebelnya Dan segala ya Minusnya berapa Banyak orang gak berani Kayak begitu Mungkin mereka beli gagangnya Tetapi Masih tetap membutuhkan Toko kacamata Dan yang menarik bagi saya Tiba-tiba ada satu hal yang dia menarik Dia bilang Pak Dar tau gak pak Kacamata sekarang Ada tipe baru pak Yang ditawarkan lagi rame Saya bilang apa Cocok untuk Pak Dar Wah dia bahkan jualan sama saya Waktu itu kita ngobrol Pake masker pak Saya pake masker Dan orang kacamata Kalo pake masker tuh Masalahnya apa dengan kacamatanya Berembut 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 Dan ini mengganggu kan Dan dia jual lensa Yang anti embut pak Nah artinya Ini kan kesulitan kan Sebenernya Covid jual kacamata Tapi dia liat ada kesempatan nih Kayaknya orang butuh yang kacamata Yang anti embut Dan dia bilang Marketnya malas Luar biasa kan Itu orang optimis Nah sekarang kita liat pesimis Apa yang dikatakan pesimis Pesimis bahkan Melihat kesulitan Dari setiap Kesempatan Ini lucu juga Jadi kesempatan itu ada Kesempatan gak ada Tapi dia fokus terhadap Yang kesulitan Mama nih Pak David Masakin ikan Untuk anaknya Deh ini makan ikan Ikannya gede Enak dagingnya Tapi kan ada tulangnya Di dalam Ada durinya banyak Lah dia fokus Dagingnya Lebih banyak tulang Itu gaging gak sih Di dalam Kenapa dia liat Tulangnya itu Kira-kira dia bisa Enjoy gak makan ikan itu Gak bisa Jadi teman-teman Menarik ya Jadi optimis Orang optimis Melihat Kesempatan Melihat kesulitan Di setiap Kesempatan Itu aja Membuat beda Sekarang kita ngomong Tahun 2022 Tahun ini Tahun trendnya Property Property growing Untuk orang-orang Yang Yang optimis Dia akan mengatakan Wow Keadaan bagus banget nih Secara realistis Bagus nih Market bagus Indonesia Ekonomi Bagus ya Ini property Masih bagus Batubara bagus IHS nya bagus Dia melihat sebuah kondisi Seperti begitu Dia langsung Tacak gas Dia gak melihat lagi Kesulitan Emangnya kesulitannya Gak ada Ada Kesulitan macam-macam Kompetisi Teknologi Perubahan Tetap ada Tapi Dia menggunakan informasi Yang tadi saya katakan Sebagai Daya dorong dia Untuk mengambil Peluang tersebut Tetapi kalau orang pesimis 2002 bagus Bilang hanya apa Iya Bagus Bagus Tapi kan Di daerah saya Enggak bagus Pak Daerah orang lain Bagus Daerah saya Enggak bagus Di kantor Saya Enggak bagus Pak Kantor orang lain Bagus Kantor saya Enggak bagus Jadi Dia ini Membuat dirinya Mengaminkan dirinya Untuk tidak bergerak Bahwa bukan salah saya Makanya Ada orang bilang There is no good market Back market Oke There is only good agent Bad agent Market dari dulu Bagus Ada juga gak bagus Pada waktu market Tidak bagus Seperti covid Dua tahun yang lalu Ada marketing Yang bisa closing Lebih bagus Dibandingkan sebelum covid Banyak Banyak Nah Ini kan lucu Marketnya gak bagus Tapi ada agent Perform lebih bagus Pada waktu market Bagus Ada agent Yang tidak perform Juga gak Banyak Juga Jadi kembali lagi Ini penting sekali Optimis Dan Pesimis Wow Keren banget Jadi teman-teman Kita sudah tahu ya Optimis Pesimis Jadi posisi kita Ada gimana nih Kita sekarang Dapat masukan ya Sudah lihat tadi ya Optimis Pesimis Itu perbedaannya Kayak gitu Nah gimana caranya Mereka bekerja Kalau kita lihat slide kita Berikutnya Pak David Ini slide Ini adalah hasil Ringkasan dari buku Martin Seligman Yang berjudul Learned Optimism Bahwa ternyata Optimisme itu bisa dipelajari Jadi sama tadi Dengan fixed mindset Mereka juga bisa berubah Jadi growth mindset Orang-orang optimis Juga bisa Keadaan covid 2 tahun Pasti berlalu Pak Jadi dia bilang Negatif experience itu Tidak akan selamanya Pasti ada waktunya Untuk bounce back lagi Jadi dia bisa mempersiapkan dirinya Dengan lebih baik Nah tapi Kalau orang pesimis lain Covid 2 tahun Dibilang apa? Ini permanen Tidak akan selesai Ya memang benar Pandemi berubah jadi endemi Kehidupan manusia sudah berubah Tapi Cara dia menjelaskan Bahwa pengalaman negatif itu Tidak akan selesai Jadi selamanya akan menjadi sulit Dan dia tidak melihat peluang Dia hanya melihat masalah Jadi Dari cara pandang pertama Sudah kelihatan Yang optimis merasa sementara Ketika keadaan susah Kalau yang pesimis mengatakan Ini akan selamanya susah Berarti ini pernah juga Kalau yang fixed mindset Yang kita sudah bahas Agak mirip juga memang Pak Masih ada Pak Karena ini persepsi aja Pak Kalau ini persepsi ya Yang kedua Kalau keadaan buruk ya Orang optimis akan mengatakan Oh hal ini hanya spesifik Artinya gini nih Di tempat pekerjaan Keadaan buruk Lagi susah nih Tapi dia balik ke kantor Hubungan dengan teman baik Balik ke rumah Hubungan dengan keluarga baik Jadi Apa yang terjadi di tempat pekerjaan Tidak mempengaruhi hidupnya Begitu ya Jadi Dia bilang bahwa Kegagalan itu Masa susah itu Hanya Hanya bisa dikotakin Dalam sebuah kotak kecil saja Sedangkan hidup kita Ini seperti kotak besar Yang tidak perlu harus Dirusakin oleh kotak kecil itu Nah sedangkan orang pesimis Dia menganggap ini universal Pak Jadi kalau keadaan sulit pandemi Semua akan dia marah Pulang ke rumah Anaknya dia marah Pulang ke rumah Istri suami dia marah Pergi ke kantor Semua dia marah Karena dia bilang Gara-gara hal yang kecil ini Merusak semuanya Ini seperti satu titik Satu nila Merusak susu sebelah Nah ini seperti begini Jadi satu hal kecil Jadi besar Kalau orang optimis Satu hal besar Jadi kecil Jadi dia Dia mampu membuat Dia mampu melihat masalah itu Dengan perspektif Yang